para pemain judi lainnya yang hadir di acara tersebut menjadi iri terhadap kemenangan John dan John ini bahkan pernah menjadi seorang ikon poker dunia wajahnya pernah terpampang di Las Vegas pernah terpampang di Billboard karena memang dia salah satu dewa poker atau dewa judi yang diakui oleh dunia yo gang tekan tombol subscribe geng skrp hey yo what's good welcome back to kamar jerry geng geng oke geng hari ini kita bakal ngebahas tentang judi kalau di Indonesia saat ini sedang merek judi online dan banyak orang yang merasa tertipu dengan judi online kayak karena berbeda dengan judi fisik gitu ya judi online ini dibalik layarnya udah pasti ada yang mengontrol gitu kan dan sangat jarang gitu ya orang yang bermain judi online ini bener-bener kaya yang ada ujung-ujungnya malah bermasalah nah salah satu yang pernah kita bahas ada seorang oknum polisi dari Densus 88 akhirnya harus melakukan perampokan demi bisa membayar hutang gara-gara kecanduan judi online lalu timbul pertanyaan kalau judi online ternyata tidak pernah membuat seseorang menjadi kaya raya apakah bermain judi fisik justru bisa membuat seseorang jadi kaya raya jawabannya adalah iya jelas bisa dan buktinya udah banyak salah satunya gue pernah bahas seorang raja poker dari Rumania yang hidupnya bergelimpangan harta yaitu Dan Bilzerian yang dimana dia ini hidup kaya raya dan setiap harinya dia mengadakan parti, pesta pora, foya-foya karena mendapatkan banyak uang dari hasil bermain poker kalau membahas tentang raja judi atau dewa judi dari luar negeri kayaknya banyak banget gitu ya dan bahkan di Amerika ada sebuah daerah yang dikhususkan untuk bermain judi dalam level yang benar-benar mewah yaitu di Las Vegas lalu yang jadi pertanyaannya apakah ada orang Indonesia yang kaya raya dari bermain judi jawabannya lagi adalah ada nah hari ini kita bakal ngebahas nih tentang seorang yang dijuluki sebagai dewa judi asal Indonesia yang berhasil meraup keuntungan yang sangat banyak dan menjadi kaya raya dari bermain judi tapi perlu gue ingatkan ya geng ini bukan untuk ditiru hanya sekedar informasi bukan ingin meng-influence kalian untuk bermain judi ya karena itu bukan sesuatu hal yang baik menggantungkan hidup kalian kepada judi atau kalian menjadi seorang pemain judi belum tentu kalian bisa hoki atau endingnya kalian jadi kaya raya kayak orang yang kita ceritain ini takutnya nanti malah boncos ya akhirnya kalian stress dan depresi gitu ya hari ini kita bakal ngebahas tentang pria asal Indonesia ini yang menjadi penguasa poker di Amerika Serikat dan menjuarai 5 kali World Series of Poker atau WSOP dan mendapatkan hadiah sebesar 28 miliar rupiah namun setelah itu ada hal yang sedikit menggelitik yang dimana hasil dari bermain judi dia tersebut tidak dia gunakan untuk berfoya-foya layaknya para juara atau para dewa poker lainnya dia justru menggunakan uang hasil dari judinya tersebut untuk kegiatan yang mulia gitu ya siapakah orang ini? dia adalah dewa judi asal medan Indonesia yang bernama John Juanda langsung aja kita bahas tentang John Juanda ini secara lengkap di sisi lain mungkin kita sering mendengar ya film-film yang berbau judi biasanya itu datang dari film-film negara Cina gitu kan atau juga film-film yang bercerita tentang negara Macau gitu nah salah satu filmnya itu ada yang berjudul From Vegas to Macau terus All for the Winner dan God of Gamblers serta beberapa judul film lainnya lalu film-film tersebut bercerita tentang bagaimana suksesnya seorang pemain judi yang dianggap sebagai raja judi hokinya tinggi terus main judinya jago ternyata ini bukan isapan jempol belaka bukan hanya di film aja di dunia nyata orang seperti ini beneran ada dan salah satunya ada yang berasal dari Indonesia yaitu seseorang yang dipanggil dengan nama julukan JJ alias John Juanda John Juanda ini lahir tanggal 8 Juli tahun 1971 di Medan, Sumatera Utara dia ini merupakan anak sulung dari empat bersaudara John ini memang dibesarkan oleh orang tua seorang penjudi ayahnya sedari John kecil itu sudah bermain judi dan biasanya John di saat itu hanya menonton aja ketika ayahnya bermain judi namun ternyata permainan judi yang berupa permainan poker yang dimainkan oleh ayahnya ini sedikit demi sedikit itu tertanam di dalam dirinya John sehingga dia lama-lama jadi paham bagaimana cara bermain poker yang baik namun di saat dia menyaksikan ayahnya itu dia belum kepikiran untuk bermain judi yang sama yaitu main poker tetapi dia udah mulai taruhan ya selayaknya anak kecil ya di saat itu dia taruhan main kelereng jadi di saat itu dia udah ngelatih jiwa kompetitifnya dalam taruhan semenjak dari dia kecil dan masih main kelereng lalu singkat cerita nih geng ya John yang dibesarkan di Indonesia tepatnya di Sumatera Utara akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Amerika Serikat bersama temannya pada tahun 1990 untuk melanjutkan pendidikan S1 di Oklahoma State University berarti disini kita bisa simpulkan kalau John ini adalah ya seorang laki-laki yang pintar gitu ya nah lalu geng ketika dia dalam perjalanan menuju ke Amerika Serikat tepatnya di saat masih di atas pesawat gitu ya tiba-tiba temannya mengenalkan dia tentang kartu remi dan dijelaskan oleh temannya bagaimana cara memainkan kartu remi tersebut selama di atas pesawat John yang penasaran bagaimana cara memainkan kartu remi akhirnya terbawa suasana dan mulai ketagihan ternyata bermain kartu remi ini cukup menyenangkan cukup bisa mengalihkan dunia dia sampai dia tidak sadar pesawat mendarat di Amerika Serikat dan di saat itu mereka masih bermain kartu remi lalu singkat cerita sampailah mereka di Amerika Serikat tepatnya di kota Oklahoma di saat itu John belum fasih berbahasa Inggris tapi dia sudah punya skill bermain poker dan itu tidak bisa diragukan selama di Amerika Serikat sembari melatih skill bahasa Inggrisnya dia bersama teman-temannya sering sekali bermain poker mengisi waktu luang mereka di luar jam kampus lalu singkat ceritanya lagi John ini selama S1 dia itu menjadi mahasiswa yang cukup rajin disiplin dan cepat menyelesaikan kuliahnya di saat itu dia memilih untuk tetap di Amerika Serikat sembari melanjutkan S2 nah lanjutlah John menjalani S2 di Seattle University selama menjalani S2 inilah tiba-tiba John kepikiran untuk semakin serius melatih kemampuan bermain pokernya dia sering sekali mengunjungi salah satu kasino yang berlokasi tidak jauh dari kampusnya namun walaupun dia fokus dengan melatih skill poker dunia pendidikan dia juga tetap lancar tetap berjalan lalu tiba-tiba suatu hari entah bagaimana ceritanya tiba-tiba John ini terpikir untuk mengikuti lomba poker profesional nah namun sayangnya di saat itu karena dia sedang fokus di S2 dia mengenyampingkan niatnya untuk mengikuti lomba tersebut jadi dia di saat itu fokus ke S2 terlebih dahulu akhirnya nih di tahun 1996 John Juanda menyelesaikan pendidikan S2 nya di Seattle University Amerika Serikat dan dia mendapatkan gelar MBA atau Magister Administrasi Bisnis dan menurut informasi ya proses mendapatkan gelar MBA ini sangatlah susah dibandingkan mendapatkan gelar sarjana karena penyusunan tesis sendiri dikenal lebih susah dibandingkan dengan skripsi namun John Juanda mampu menyelesaikan hal tersebut bahkan di Universitas Amerika setelah dia selesai S2 sebenarnya dengan gelar tersebut dia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak pekerjaan yang berkelas tanpa harus bermain judi namun di saat itu karena merasa tanggung jawab dia terhadap pendidikan sudah selesai dia sudah membuktikan kepada orang tuanya kalau dia mampu menyelesaikan pendidikan sampai S2 di saat itu justru dia memilih jalan yang bersebrangan dengan pendidikannya tiba-tiba dia ingin berprofesi sebagai seorang pemain poker profesional yang mana di saat itu sebenarnya hal ini bertentangan dengan keinginan kedua orang tuanya namun John di saat itu yang memang sudah berlatih sedari dia menjalani pendidikan dan juga dia sudah mendapatkan knowledge dari kecil dari ayahnya yang seorang penjudi akhirnya memutuskan secara diam-diam menjadi seorang pemain poker profesional yang mana di saat itu berawal di tahun 1999 John ini mulai mengikuti kejuaraan World Series of Poker atau WSOP untuk pertama kalinya di saat itu John ini memang belum bisa menjuarai kejuaraan poker tersebut untuk di posisi pertama tetapi ini cukup menakjubkan ya untuk seseorang yang baru pertama kali mulai dia mendapatkan posisi 10 besar yaitu tepatnya di posisi 9 walaupun dia di posisi 9 tetapi yang namanya judi hadiahnya biasanya kan gede banget nih di saat itu John mendapatkan uang yang cukup banyak yaitu 1.500 USD atau kalau kita convert ke rupiah di saat sekarang ini menjadi 22 juta rupiah lebih total hadiahnya dan di saat dia mendapatkan posisi 9 itulah John Juanda merasa kalau dia punya potensi yang sangat baik di dunia poker untuk menjadi seorang penjudi profesional lalu tidak butuh waktu lama untuk John Juanda melatih skill bermain pokernya di awal memang dia cuma dapat 22 juta rupiah atau kalau dalam USD yaitu 1.500 tadi nah tapi geng 4 bulan kemudian tiba-tiba John Juanda ini ikut kejuaraan poker ini lagi di WSOP tadi untuk kali ini kemenangan luar biasa mampu digapai oleh John Juanda kalian bayangkan nih geng di kompetisi kedua yang dia ikuti dia berhasil memenangkan kejuaraan poker ini dan mendapatkan uang sebesar 399.000 USD atau setara dengan 6 miliar rupiah gila gak tuh dan di saat itulah John mulai ketagihan dia menyadari dia punya potensi yang besar untuk bisa sukses sebagai seorang penjudi akhirnya dia memilih untuk menjadi seorang pemain poker atau seorang penjudi sebagai profesinya jadilah di saat itu ijazahnya gak kepake sama sekali memang nih ya hobinya John yang akhirnya menjadi profesi atau menjadi karirnya John gitu ya ini datang dari ayahnya memang karena dia meniru apa yang ayahnya mainkan ketika dia masih kecil dulu tapi nih geng John ini berbeda sekali dengan ayahnya ayahnya dari dulu bermain judi itu kalah terus sementara John ini versi good copy-nya lah gitu ya jadi ilmunya turun dari bapaknya karena dia meniru kegiatan bapaknya tetapi John ini merubah permainan yang dia mainkan menjadi sebuah ladang uang alias dia jauh lebih berhasil dari bapaknya satu hal yang dia pelajari dari kekalahan bapaknya ketika main poker yaitu jangan pernah main judi dalam kondisi menenggak alkohol alias mabok nah di saat itu John tidak pernah mabok ketika dia bermain judi karena dia butuh fokus nah hal inilah yang menjadi salah satu faktor kenapa John bisa memenangkan kejuaraan poker dan merauk banyak uang ya selain itu ditambah lagi dengan skill dia yang memang jago gitu ya untuk bermain poker faktor kedua nah ada satu trik yang digunakan oleh John Juanda untuk bisa memenangkan permainan poker terhadap lawan-lawannya yang lain nah hal ini terinspirasi dari ayahnya tadi yaitu ayahnya kalah gara-gara suka minum alkohol terus sampai mabok dan tidak bisa berkonsentrasi hal ini dimanfaatkan oleh John untuk memesan alkohol dan dia taruh di mejanya namun justru dia tawarkan kepada lawan-lawannya dan trik ini benar-benar 80% berhasil dan membuat John mampu memenangkan setiap permainan dari lawan-lawannya yang sudah mabok gitu ya hal ini jelas ya karena kalau udah mabok lawannya tidak bisa berkonsentrasi lalu geng nama John Juanda ini sangat disegani di dunia poker bahkan di dalam World Series of Poker atau WSOP yang berlangsung di Inggris tahun 2008 silam nama John ini menjadi pembicaraan bagi setiap pemain yang hadir dan bahkan para tamu yang datang gokilnya di saat itu John dalam waktu satu malam aja mampu mengantongi uang sebesar 19 miliar rupiah dari hasil bermain poker di malam itu hal ini jelas membuat para pemain judi lainnya yang hadir di acara tersebut menjadi iri terhadap kemenangan John dan John ini bahkan pernah menjadi seorang ikon poker dunia wajahnya pernah terpampang di Las Vegas pernah terpampang di billboard karena memang dia salah satu dewa poker atau dewa judi yang diakui oleh dunia apalagi pada tahun 2014 nama John ini sempat menjadi pembicaraan bagi para pemain poker profesional dunia John yang berasal dari medan ini mengungkapkan permainan poker atau profesi sebagai penjudi sebenarnya bisa membuat seseorang berhasil kata dia asalkan dilakukan dengan profesional bukan asal-asalan bukan karena nafsu bukan karena pengen kaya doang nah lalu nih geng kejuaraan WSOP itu pernah dilahap oleh John ternyata gak cuma sekali menurut pokernews.com John Juanda ini pernah menjuarai kompetisi WSOP itu sebanyak 5 kali yaitu pada tahun 2002 2003 2008 2011 dan terakhir 2014 dan hasil dari bermain poker ini benar-benar fantastis yang mana John Juanda berhasil mengumpulkan uang sebesar 28 miliar karena hal tersebutlah akhirnya John Juanda ini dijuluki dengan sebutan Dewa Judi Indonesia nah lalu John ini tidak semerta-merta memakai uang hasil judinya tersebut untuk berfoya-foya yang dimana dia mempunyai keyakinan yang sebenarnya ini agak bertolak belakang ya dengan kita apalagi bagi yang beragama Islam nih yang dimana John ini percaya kalau kemenangan dia ketika berkarir sebagai seorang pemain poker atau pemain judi itu semua tidak terlepas dari pertolongan Tuhan kata dia karena itu John ini tidak semerta-merta menghabiskan uangnya untuk kebutuhan dia pribadi doang nah jadi sebagai bentuk terima kasih dia terhadap pertolongan Tuhan dia mengalokasikan uang yang dia menangkan dari hasil poker tersebut untuk menyediakan perawatan medis gratis bagi masyarakat yang kurang mampu dan hal ini sudah dia niatkan dan akan dia wujudkan nanti ketika dia pensiun dari seorang pemain poker disini kita bisa lihat ya memang John Juanda ini berbeda sekali visi dan misinya dibandingkan dengan pemain poker lainnya yang dimana pemain poker lainnya ya udah ketebak lah ya ketika mereka menang bermain judi bermain poker ujung-ujungnya apa mereka akan party banyak wanita banyak alkohol gitu ya dan ujung-ujungnya uang itu habis dan biasanya nih banyak yang akhirnya melarat lagi karena tidak bisa mengalokasikan uang hasil menang poker atau menang judi tersebut dengan baik lalu di mata para lawan serta bandar judi John Juanda ini dikenal sebagai pribadi yang cukup ramah serta berkepala dingin orangnya cukup tenang orangnya cukup santai saat berada di meja poker dan hal ini bahkan diakui oleh media poker listings John ini mempunyai prinsip yang menurut gue ini cukup keren lah ya jadi dia berstatement kayak gini saya berusaha sekuat tenaga untuk menang kata dia tetapi saya menghormati semua orang yang bermain dengan saya dan ketika kalah saya tidak marah salah satu ajaran Buddha adalah memiliki rasa keseimbangan saya puas melakukan yang terbaik dan tidak memiliki harapan yang terlalu tinggi kata John nah jadi disini nih dia bersikap tenang kalau kalah nothing tulus kalau menang ya syukur kayak gitu makanya hal inilah yang membuat dia bisa lebih berkonsentrasi karena kondisi pikiran dia lebih tenang dan lebih santai lalu nih geng singkat cerita di tahun 2015 John dinobatkan sebagai hall of fame poker dan ini merupakan salah satu penghargaan tertinggi bagi para pemain poker di seluruh dunia John dipilih karena memang dia memiliki segudang prestasi di dunia poker yang pernah dia raih nah lalu dia juga dilantik mewakili anggota ke-50 nah prosesi pelantikan John di saat itu juga bersamaan dengan pemain poker dunia lainnya yaitu salah satunya adalah Jane Herman yang mewakili anggota ke-49 nah lalu sampai di tahun 2015 tersebut John ini tercatat telah banyak memenangkan turnamen poker yang mana dia di saat itu sudah berhasil mengumpulkan uang sebesar 240 miliar rupiah dan semua uang tersebut dia kumpulkan dari hasil bermain poker mulai dari ketika dia di Amerika lalu dia mengikuti turnamen di Inggris juga terus di Spanyol hingga sampai ke Australia dan menurut informasi kekayaan bersih John Juanda ditambah aset-asetnya lah gitu ya itu totalnya adalah 350 miliar lebih dan itu semua hasil dari bermain poker alias bermain judi tapi ingat ya bukan judi online tapi judi fisik nah dari banyaknya pemain poker profesional yang berhasil dan sukses itu biasanya memilih untuk menetap di Las Vegas Nevada karena memang dunia bebasnya ada di sana gitu ya tapi berbeda dengan John John Juanda memilih tinggal di Marina Del Rey di daerah selatan California yang mana menurut informasi nih harga properti atau harga rumah di daerah tersebut yang dibeli oleh John gitu ya itu sekitar 7 miliar sampai dengan 188 miliar harganya nah namun walaupun John memilih tinggal di California di Las Vegas dia juga memiliki properti jadi dia ada rumah atau ada apartemen gitu ya di Las Vegas yang mana biasanya menjadi tempat persinggahan sementara doang tetapi untuk tempat tinggal dia sehari-hari itu di California tepatnya di Marina Del Rey tadi saking jagonya nih ya dan juga terkenalnya John Juanda ini sebagai seorang dewa judi dia sampai-sampai sering sekali diajak bermain judi oleh para bintang-bintang Hollywood salah satunya dia pernah terlihat bermain judi atau bermain poker bersama Ben Affleck yang jadi aktor di film Batman terus dia juga sempat bermain dengan Tobey Maguire aktor pemain film Spider-Man dan yang terakhir dia juga sempat terlihat bermain poker bersama si pencipta tokoh kartun The Simpsons yaitu Sam Simon jadi saking dia terkenalnya saking jagonya gitu ya sampai-sampai selebriti Hollywood itu tertarik bermain poker bersama John Juanda ini gimana nih geng udah mulai terinspirasi belum gue harap enggak ya enggak usahlah karena ya belum tentu hokinya sama lah kayak si John ini ya kan ini pasti hokinya tinggi banget terus udah melewati proses yang luar biasa juga tetapi ya balik lagi ya kan mungkin di agama Buddha judi diperbolehkan mungkin ya tapi gue enggak tahu juga nih coba deh kalian tinggalkan komentar di bawah bagaimana sih hukumnya bermain judi untuk di agama kalian gitu ya kalian boleh tinggalkan komentar di bawah karena sebagai seorang muslim gue cuma taunya aturan di agama Islam doang gitu kan judi haram sesuai dengan kata Bang Haji Romairama kalau di agama lain gue enggak tahu boleh dong bagi informasi ya di kolom komentar bagaimana nih menurut aturan agama kalian itu tadi kisah tentang John Juanda nah sekarang gue bakal ngebahas dewa judi lainnya yang berasal dari negara-negara yang berbeda dan kabarnya para dewa judi ini bahkan ada yang jauh lebih besar pendapatannya atau jauh lebih kaya daripada John Juanda oke kita bahas satu persatu yang pertama adalah Edward Thorpe Edward Thorpe ini dikenal sebagai bapak card counting pada permainan blackjack nah ini berbeda dengan John Juanda tadi ya ini justru dewanya permainan blackjack Edward Thorpe ini merupakan seorang pria jenius yang berhasil menemukan sistem perhitungan dan dia juga seorang profesor dengan gelar matematika serta fisika di level tinggi lalu pada tahun 1960 Edward Thorpe bersama temannya yang bernama Claudie Shannon datang ke Las Vegas dan mulai tertarik dengan permainan blackjack karena dia ini seorang ahli matematika dan juga fisika tiba-tiba ketika dia melihat permainan blackjack ini dia terfikir untuk mencari tahu rumus dari permainan judi yang satu ini nah dia mencoba mencari rumus perhitungan yang dapat digunakan pada permainan blackjack tujuannya ya jelas ya untuk bisa memenangkan permainan tersebut dan meraup keuntungan sebesar-besarnya lalu di saat itu Edward Thorpe bermodalkan sebuah komputer akhirnya berhasil menemukan perhitungan dasar melalui sistem dalam permainan blackjack tersebut berkat penghitungan yang dia temukan lalu dia terapkan atau dia gunakan saat bermain blackjack dia berhasil mengantongi uang semilai 70.000 USD atau sekitar 1 miliar rupiah dalam waktu satu hari di Las Vegas dan perlu kalian tahu nih geng sistem penghitungan yang diterapkan oleh John sebenarnya itu ilegal tidak boleh dan bahkan kalau gak salah nih ya apa yang dilakukan oleh John ini menginspirasi sebuah film Hollywood yang judulnya 21 yang dimana filmnya itu bercerita tentang sekumpulan mahasiswa bersama dosennya yang merupakan pakar matematika itu bermain judi di Las Vegas dengan cara menerapkan sistem penghitungan tadi sampai akhirnya mereka diusir dari kasino nah hal ini juga dialami oleh Edward Thorpe dia sampai-sampai diusir dari arena perjudian Las Vegas karena dianggap berbuat curang dan hal ini dia ungkapkan melalui buku pertamanya yang berjudul Beat Dealer pada tahun 1962 gila beginilah kalau seorang jenius ditantang untuk memecahkan sebuah teka-teki ya seorang penjudi profesional pasti dia akan mencari cara untuk menang berbeda dengan penjudi abal-abal gitu ya mereka gak punya rumus mereka gak punya trik gak punya sistem mereka hanya nebak-nebak aja ujung-ujungnya boncos kita ke Dewa Judi selanjutnya yaitu Richard Marcus berbeda dari John Juanda yang merupakan Dewa Poker lalu Edward Thorpe yang merupakan seorang jenius dijuluki sebagai Dewa Blackjack nah Richard Marcus dijuluki sebagai Dewa Judi pada permainan rulet namun nih geng walaupun dia dijuluki sebagai Dewa Judi rulet tetapi kemenangan dia ini bisa dikatakan sangat curang praktik kecurangan yang dia lakukan pada permainan rulet ini pada dasarnya adalah keahlian dia dalam melakukan kecepatan tangan atau ilusi kayak pesulap gitu loh yang dimana dia ini menerapkan sebuah sistem yang tergolong aneh nih setiap kali permainan dimulai dia hanya bertaruh sebanyak 3 buah chip yang bernilai 5 dolar doang yang dimana chip ini biasanya akan dia tumpuk gitu ya jadi 5 dolar 5 dolar 5 dolar jadi ditumpuk gitu lalu trik dia ketika dia memenangkan permainan rulet tersebut tiba-tiba dia itu berteriak jadi kayak orang kegirangan gitu loh excited banget nah sembari berteriak dia ini mengalihkan konsentrasi orang-orang mengalihkan fokus orang-orang sembari dia menyelipkan chip seharga 500 USD di bawah chip yang bernilai 5 dolar tadi jadi yang tadinya cuma 5 dolar 3 susun yang paling bawahnya itu dia ganti dengan 500 dolar karena dia di saat itu posisinya menang nah agar kelipatan kemenangannya jauh lebih besar karena kan kalau misalkan cuma 5 dolar 3 lapis ya kemenangannya kecil banget nah tetapi berbeda halnya kalau dia mengalami kekalahan 3 chip senilai 5 dolar tadi tidak akan dia tukar karena ya dia mengalami kerugian dan kerugiannya tidak terlalu besar nah hal ini tidak pernah disadari oleh pemain lain serta bandar karena memang Edward Torp ini memiliki keahlian kecepatan tangan layaknya seorang pesulap dari triknya ini dia berhasil mengumpulkan uang sebanyak 5 juta USD atau setara dengan 75 miliar rupiah dan semua uang itu dia sembunyikan di deposit box karena dia tahu suatu hari dia bakal tertangkap atas kecurangannya ini nah akhirnya apa yang dia perkirakan tersebut benar-benar terjadi dia ditangkap karena kecurangannya lalu dijatuhi hukuman kurungan penjara ya tetapi bagaimanapun juga dia sudah punya uang sebanyak 75 miliar rupiah hanya perlu menunggu jadwal kebebasannya dia ya keluar dari penjara dia sudah menjadi miliarder sekarang kita ke dewa judi selanjutnya yaitu MIT Blackjack Team nah kali ini bukan satu orang individu ya bukan personal gitu ini merupakan sebuah kelompok atau team namanya MIT Blackjack Team nah grup ini terkenal di seluruh dunia berkat permainan luar biasanya mereka di meja judi mereka ini merupakan para mahasiswa dari sebuah kampus ternama yaitu Masakuset Institute of Technology yang dimana pertemuan mereka berawal di tahun 90-an yang membahas tentang perhitungan Blackjack menggunakan sistem berbasis statistik nah pada awalnya jumlah mereka hanya sedikit tiba-tiba mereka merekrut orang-orang yang berpotensi untuk gabung ke kelompok mereka dan mereka ini memiliki seorang investor tapi investornya ini tidak diketahui ya siapa orangnya investornya ini memberikan modal awal untuk memberangkatkan para mahasiswa pintar ini ke Las Vegas dan pada perjalanan pertama mereka ke Las Vegas mereka berhasil meraup keuntungan membawa pulang uang sebesar 400 ribu USD atau setara dengan 6 miliar rupiah pada awalnya mereka hanya merekrut para mahasiswa dari Amerika Serikat lalu lama-kelamaan mereka juga mulai mengembangkan anggotanya dan merekrut anggota baru yang ditugaskan untuk beraksi di Eropa sampai pada akhirnya kelompok ini mulai tercium keberadaannya mulai diketahui dan akhirnya menghentikan dan membubarkan kelompok mereka tetapi di saat itu mereka sudah mengumpulkan uang sebanyak 75 miliar rupiah jadi udah untung banyak investor juga udah dapat untung nah mereka memilih berhenti karena takutnya nanti mereka malah dipenjara ketahuan ditangkap dan tidak bisa menikmati keuntungan tersebut ini adalah sebuah trik yang menurut gue bagus gitu ya mereka berhenti di saat merasa cukup tidak berlebihan oke kita ke Dewa Judi selanjutnya yang bernama Tommy Glenn Carmichael nah Dewa Judi yang satu ini permainannya cukup relate dengan kalian para penggila Judi online jadi Tommy Glenn Carmichael ini adalah ahli dalam permainan slot selama karirnya dia Tommy ini selalu mendapatkan cara dan juga trik untuk mencurangi mesin permainan slot walaupun beberapa kasino udah mulai merasa rugi dan mereka mulai mengganti sistem mesin mereka dengan sistem jenis baru nah tetapi Tommy selalu mendapatkan trik dan cara yang baru juga untuk bisa mencurangi mesin slot tersebut di dalam aksinya ini Tommy ini gak main-main dia benar-benar mendalami cara untuk menjadi seorang yang mampu mencurangi mesin slot ini dia bahkan pernah mendatangi sebuah pabrik pembuatan mesin slot dengan berpura-pura menjadi seorang pembeli atau seorang pengusaha di saat itu dia banyak sekali mendapatkan informasi dari perusahaan mesin slot tentang cara kerja atau sistem dari mesin slot tersebut nah ketika dia udah dapat informasi semua informasi itu dia carilah celanya supaya dia bisa memenangkan setiap permainan slot yang ada di kasino-kasino nah setiap celah yang dia dapatkan dari sistem mesin slot ini dia buatkanlah sebuah mesin atau sebuah alat yang khusus untuk bisa dia gunakan dalam mencurangi mesin slot nah pada awalnya kecurangan dia ini berjalan mulus sampai pada akhirnya dia ketahuan dan tertangkap lalu diberikan hukuman penjara dan selama karirnya Tommy ini tidak mendapatkan keundungan yang gede-gede amat dia cuma mendapatkan uang sebesar 10 ribu USD atau setara dengan 150 jutaan namun pada akhirnya dia mendapatkan pekerjaan yaitu sebagai pembuat sistem anti curang untuk mesin judi yang pada awalnya padahal dia yang curang karena dia sudah paham dengan sistem mesin judi termasuk mesin slot akhirnya dia menciptakan sistem anti curang atau alat anti curang yang akhirnya ya itu menjadi lapangan pekerjaan baru untuk dia ketimbang dia harus jadi penipu atau menjadi seorang yang mencurangi mesin slot kita ke dewa judi yang terakhir yang bernama Ida Summers Ida Summers adalah seorang perempuan berbeda dengan para dewa judi yang sebelumnya rata-rata laki-laki gitu ya nah dia ini adalah seorang perempuan yang berhasil menjadi dewa judi di era 1960 hingga 1970-an Ida Summers ini berhasil mendapatkan keuntungan dalam permainan kartu di meja kasino dia ini dikenal memiliki teknik dengan istilah hand marking dan switching in coolers untuk menjadikan dia sebagai pemenang dalam permainan tersebut hand marking ini adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menyembunyikan kartu dan mengeluarkan kembali ketika kartu tersebut dapat memberikan keuntungan bagi si pemegangnya nah Ida Summers ini sangat piawai dalam menjalankan teknik hand marking tersebut dia memang jago banget dan hal itulah yang membuat dia menjadi seorang dewa judi yang terus menerus memenangkan permainan kartu jadi dia kaya raya karena keahlian hand markingnya tersebut nah tetapi tidak disebutkan ya berapa total kekayaan dari Ida Summers ini dan Ida Summers juga tidak pernah ditangkap dia itu baru ketahuan mempunyai keahlian hand marking ini setelah dia pensiun atau berhenti dari seorang penjudi jadi beruntung banget Ida Summers ini geng nah itu dia geng beberapa barisan dewa penjudi yang ada di dunia menurut gue nih ya tetap yang paling gokil adalah yang dari Indonesia yaitu John Juanda tadi karena dia ini tidak begitu curang hanya saja dia punya trik yang dimana ketika bermain judi dia memesan alkohol yang dia bagikan pada pemain lain gitu ya jadi seolah-olah dia ramah dia mentraktir padahal itu adalah salah satu cara agar para lawannya tidak bisa berkonsentrasi dan di dalam kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa permainan judi sebenarnya walaupun dalam agama Islam haram nih geng ya tetapi di dalam sudut pandang lain nih menurut gue ya kalau ada orang yang berkarir di jalur judi tetapi dia menjalankan profesi ini dengan profesional misalnya ya dia ikut kompetisi WSOP seperti John Juanda atau dia bermain di tempat yang resmi seperti di Las Vegas atau di Macau mungkin atau di Singapura dan tempat-tempat lainnya lah gitu ya ya mungkin ini bisa menjadi karir ya terlepas ini adalah dosa kalau di dalam agama Islam tetapi di dunia ini banyak orang yang memilih karir atau menjalani profesi sebagai penjudi dan mereka ternyata sukses tetapi ingat ya kalau mau lebih sukses jadi bandarnya geng ya sekali lagi gue tekankan konten ini tidak untuk menginspirasi tidak untuk menginfluence atau mengajak kalian bermain judi tetapi konten ini hanya sebatas untuk informasi saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati